Tangan yang luar biasa doa Tuhan kita Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh beriakan Yes! Sekali lagi yes! Kita mau nyanyikan bersama Tidak ada tanahnya Tidak ada bandingannya Kebaikanmu Bapak di hidupku Terlupa kalanya Kasih yang kuterima Tak tergantikan Tak tergantikan Tak tergantikan Bersama! Kunya nyanyikan kebaikanku Yang salahkan oleh waktu Yang selalu mengalir Dan tak pernah berakhir Di hidupku Yes! Mari nyanyikan bersama Tidak ada tanahnya Tidak ada bandingannya Kebaikanmu Bapak di hidupku Tidak ada tanahnya Tidak ada tanahnya Yang selalu mengalir Yang selalu mengalir Yang tak pernah berakhir di hidupku Kita tepuk tangan di atas kepala kita Katakan kau baik Engkau baik, sangat baik Engkau baik, baik Nyanyikan bersama Engkau baik, sangat baik Engkau baik bagiku Katakan yang selalu mengalir Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir Ku nyanyikan kebaikaku Yang tak legang oleh waktu Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir Sekali lagi bersama Ku nyanyikan kebaikaku Yang tak legang oleh waktu Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku Sekali lagi boleh teriakan Yes Yes Thank you Halo semua, welcome to Teens Online Service Kami harap kalian tidak merasa canggung Dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi Atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman Karena kita percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman Dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna Bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak Dalam setiap ibadah Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam setiap ibadah ini Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow atau amin Ketika nanti pembicaraan menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain Dengan ramah dan senyum atau melambatkan tangan tanpa harus bersentuhan fisik Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan Ibadah Raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi Teams online service juga bisa diakses di Youtube Alpha Mega Church Hari Minggu jam 7 pagi Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman Supaya kita bisa diberkati bersama-sama Yang ketiga, jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Mega Church mengadakan Warship and Word Di mana kita menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal Mari join via IG Live Sound of Press Official dan Youtube Live Alpha Mega Church Ajak saudara dan teman-teman kita untuk join bersama Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online Teman-teman bisa memberikan ke rekening yang di bawah ini Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan Enjoy the rest of the service God bless you Hello, welcome semuanya to Teams online service And every week kita selalu ada serial terbaru Kita selalu ada video terbaru So don't miss out, oke? Semuanya didoain tetap sehat Semuanya yang udah pada online becomes on-site school Semuanya tetap semangat, oke? Nah hari ini kita akan membahas mengenai yaitu dicuekin Mari sama-sama kita tulis ya di live chat ataupun kolom komentar Dan kita juga bisa mengucapkannya dimanapun kita berada, oke? Dua, tiga Dicuekin Nah siapa yang suka kalau dicuekin? Kayaknya denger kata dicuekin aja udah kayak mukanya kayak Ini aku langsung inget nih Si itu, si itu cuekin aku Nah, pernah gak punya pengalaman waktu Kita itu panggil Entah teman kita, ya kan? Pokoknya kita lagi panggil seseorang nih Entah teman kita, entah saudara kita Entah bahkan mungkin orang tua kita Atau bahkan mungkin anak kita Mereka itu gak jawab Waktu kita panggil nama mereka Hey A Atau kita panggil Hey B Dan lain sebagainya Mereka itu gak jawab Bukan cuma gak jawab Mereka bakal gak tahu kalau dipanggil Hah, gimana coba rasanya? Respon kita happy atau ngambek nih? Yang ada pasti kita kayak sebel banget kalau dicuekin Yang setuju ke tangan ya Dan sebetulnya semua orang pasti sebel banget Kalau kita itu dicuekin Dilupain especially dengan orang-orang yang terdekat sama kita Orang-orang yang kita merasa Lu kan dia deket sama aku Lu kan dia sayang sama aku Langsung nih ya kan Waktu sebel dicuekin langsung emotikonnya Mungkin di statusnya kita Atau di storynya kita langsung emotikonnya mungkin Sad, mad, dan lain sebagainya Punya panjang banget Atau kita langsung pasang story yang melankoli Baper-baper langsung sedih-sedih Nah, ada gak di tempat ini yang suka Mungkin ya kan Mungkin siapa tahu ada yang suka dicuekin Kalau ada kayaknya perlu disini Atau tumpang tangan Mari kita tumpangin tangan Dan doain orang sekitar kita Kalau ada yang suka dicuekin Tapi aku rasa none of us suka dicuekin Yang ada malah happy banget Kalau semua orang itu pay attention to kita Sekali lagi maksudnya bukan bab Bukan yang kayak bener-bener cari perhatian Caper banget Tetapi dalam arti banyak yang kasih perhatian Banyak yang kasih care sama kita Waktu kita sakit Ya kan banyak yang mungkin kirimin Bahkan mungkin overload Bukan soal dikasih apanya Tetapi kita mikir karena perhatian mereka Karena care mereka Makanya setiap orang gak suka dicuekin Do you all agree with me right? Yes, I'm sure you do Nah, tetapi anehnya ya kan Kalau kita itu gak suka dicuekin Kita tuh maunya diperhatiin Tetapi anehnya seringkali kita itu Secara gak sadar yang cuekin orang dekat Dan orang yang sayang sama kita Nah, kalau kita tahu kita ini sebel Nah, kira-kira perasaan mereka gimana ya Kalau kita cuekin Mungkin ada yang responnya itu Gondok sama kita Ya kan, dalam arti mungkin gak mau lagi Udah ngobrol sama kamu nih Mungkin bisa minggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan mungkin sampai beberapa tahun Mungkin Ada yang juga menyindir kita Mungkin dari status Wah, Mrs. This Miss This Mr. This Wah, pakai inisial gitu Kayak nyindir banget nih Mungkin ada yang sukanya nyindir kita Kalau kita mencuekin mereka Mungkin ada yang responnya jadi marah-marah Sama kita Langsung ditelepon Mungkin langsung diteriakin Bentak-bentak dan lain sebagainya Ada yang juga mungkin kalau dicuekin sama kita Ada yang jadi baper, sensitif, sedih Nah, tapi tau gak sih Ada satu orang yang walaupun kita itu cuekin Gak pernah kita itu mungkin chat udah lama banget Or even mungkin gak pernah Dan bahkan mungkin kita kayak udah lupa Gak nge-save nomernya Gak pernah kita whatsapp Gak pernah kita telpon Udah gak pernah kita ajak ngobrol Tapi tetep aja suabar banget Wah, pokoknya kalau kita mikir Mamaku yang sabar itu Masih tetep bisa aja marah kadang-kadang Papaku yang sabar itu Masih tetep aja bisa marah Emang siapa kira-kira kok bisa responnya Kalau dicuekin Suabar banget Bahkan kita itu setiap kali datang Setiap kali eh siapa tau setelah berapa tahun Kita itu kayak keinget dia Dan tetep diladenin Bayangin nih Setiap kali kita butuh dia Dia sabar banget Walaupun udah dicuekin Dicuekin tetapi tetep aja sabar banget Gimana coba gak oke banget Nah siapa lagi ya kan Kalau bukan Yesus Yesus itu bukan hanya Tuhan kita Tetapi juga Bapak kita Yang sayang banget sama kita Dan Bapak kita Yesus Kristus itu Ingin banget untuk dekat sama kita Dan inilah salah satu panggilan Tuhan untuk manusia Sekali lagi panggilan pertama Tuhan untuk kita Di atas segalanya Yaitu supaya kita punya hubungan dekat dengan Tuhan Punya good relationship dengan Tuhan Tapi tanpa sadar Tuhan Yesus itu sering banget kita cuekin Nah kata panggilan ini Artinya bahwa Tuhan lah yang memanggil manusia Agar manusia itu hidup Sesuai dengan kehendaknya Mari sama-sama kita mungkin ucapkan kalimat ini Panggilan Artinya bahwa Tuhan lah yang memanggil manusia Agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya Sekali lagi ya mari kita ucapkan sama-sama Kita tulis di live chat kita Panggilan artinya Bahwa Tuhan lah yang memanggil manusia Agar manusia hidup sesuai kehendaknya Nah panggilan hidup itu menuntut seseorang Untuk akhirnya hidup secara bertanggung jawab Supaya apa kita tetap fokus pada panggilan kita Nah tapi panggilan itu berbeda dengan profesi kita Sekali lagi mari kita ucapkan bersama ya Panggilan itu berbeda dengan profesi kita Oke sama-sama ya dua tiga Panggilan itu berbeda dengan profesi kita Nah panggilan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang kita lakukan Maksudnya itu bukan berbicara mengenai tentang pekerjaan atau profesi kita Nah panggilan dalam hidup kita bukanlah sesuatu sekali lagi yang kita lakukan Bukan berbicara mengenai pekerjaan atau profesi kita Nah panggilan kita yang paling penting bukanlah juga sebuah peran Bukan sebagai adik, anak, kakak, atau orang tua Nah itu fungsi kita Bahkan panggilan itu juga bukan cuma mengenai agama saja Dalam Roma 1e yang ke-7 mengatakan Aku menulis kepada kamu semua di Roma Yang dikasihkan oleh Allah dan dipanggil untuk menjadi umatnya yang kudus Nah Tuhan ingin kita itu menjadi bagian dari keluarganya Sekali lagi Tuhan itu dicuekin tetapi tetap aja sabar banget Mari sama-sama kita ucapkan ya Dua tiga Dicuekin tapi tetap aja sabar banget Dalam Yohanes 3 ayat yang pertama mengatakan seperti ini Betapa kualitas kasih yang luar biasa yang telah ditunjukkan Bapak kepada kita Bahwa kita akan dinamai dan dipanggil dan dihitung sebagai anak-anak Allah Begitulah kami Tuhan Yesus memanggil kita sebagai anaknya Tuhan Yesus ingin kita mengenalnya dan mencintainya Bahkan memanggil kita menjadi anak-anak kesayangannya We are beloved son and daughter Saat kita mengikuti Tuhan hubungan kita itu bukan kayak bos sama karyawan Yang mungkin perlu kamu tuh harus ngelakuin A, B, C sampai Z Baru kamu tuh akan disayang Baru kamu tuh akan di Pokoknya gak boleh keluar Kamu tuh disayang Kamu tuh akan naik pangkat Bukan kayak gitu Tapi justru Yesus itu udah sayang kita Bahkan sebelum kita tahu cara mengasih seseorang Sekali lagi Yesus tuh dicuekin tetapi tetap aja sabar banget Nah kita perlu paham konsep ini He is our comforter He is our comfort place Mari sama-sama kita ucapkan ya He is our comforter Dua, tiga He is our comforter Saat kita butuh seseorang untuk meluapkan emosi He is our comforter Saat kita lagi sensi He is our comforter Karena setiap manusia itu pasti suka yang namanya merasa nyaman Kalau kita lagi awkward ketemu orang Pasti kayak kita lain kali aku gak mau deh pergi sama orang ini Sejuju gak? Nah setiap kita butuh yang namanya merasa nyaman Butuh chill, butuh relax time Makanya tempat refleksologi mungkin Tempat massage itu rame Tempat perawatan baik estetik, klinik itu mungkin Dan salon itu semuanya pada rame Karena apa sih? That's the reason why setiap kali orang ke salon Ke refleksologi Mereka langsung update statusnya apa nih? Me time Karena apa? Kita butuh comfort Kita butuh nyaman Bahkan di Alkitab ditulis Masmur 94 yang ke-19 Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku Penghiburanmu Yaitu Tuhan Menyenangkan jiwaku Nah terus kalau kita udah tau bahwa Tuhan adalah comfort kita Comfort place kita Terus kita harus ngerespon gimana nih Terhadap bapak kita yang di surga Yang pertama yaitu kita harus trust him Mari sama-sama kita di live chat Kolom komentar kita Kita tulis ya Trust him Karena kita gak bisa punya hubungan dekat Kalau kita itu gak modal Percaya dulu Yang setuju katanya yes Yuk mari kita terus trust God Percaya sama Tuhan Kalau dia itu bisa diandalkan Waktu kita ragu trust him Waktu kita bingung trust him Karena kenapa sih? Karena Tuhan itu Walaupun kita mau ngobrol apapun Topik apapun Tuhan itu gak pernah ngegosipin hidup kita Jadi yuk kita belajar untuk trust him Sebelum kita mau dekat sama Tuhan Dan yang kedua yaitu curhat Nah sama Tuhan kok curhat sih ini gak salah apa ya? Yes Ngobrol aja santai sama Tuhan Tuhan tuh gak pernah set aturan ketat Kalau kita tuh mau curhat sama dia Oh kamu tuh loh harus mungkin seka-seka dulu Kamu tuh harus mungkin ganti baju dulu Atau kamu harus pakai baju tertentu dulu No 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 Kita gak perlu bahasa-bahasi dulu Kita kalau mau ngobrol sama Tuhan Kita tuh gak perlu sampai harus juga pakai bahasa formal Untuk bisa komunikasi sama Tuhan Dicuekin tetapi tetap aja sabar banget Nah yang ketiga Gak perlu jaga image Just be ourselves Mari sama-sama kita juga tulis ya Di kolom komentar Ataupun dimanapun kita berada Kita ucapkan bersama Gak perlu jaga image Just be ourselves Kalau sama temen kan kadang ada topik Yang mungkin harus kita sensor Yang suci katanya yes Mungkin di komsel juga kita ada topik-topik Yang mungkin juga kayak Hmm kayaknya kita harus pause nih Harus sensor nih Gak bisa 100% terbuka Saya yakin Nah gladly Kalau sama Tuhan Bapak kita Kita mau curhat sampai Hal sensitif kayak gimana pun Hal detail apapun Sekalipun Tuhan itu Akan selalu dengerin kita He will always be still listening to us Even sama orang tua kita Kita merasa aku deket banget kok Sama orang tua kita Eh tapi ternyata mungkin ada masa-masa Kita agak malu ya Kalau kita cerita Si A ini deketin aku Aku nih suka sama si B Dan lain sebagainya Nah tapi enaknya curhat sama Tuhan Walaupun misalnya nih Juga mungkin orang tersebut yang kita deket Itu juga gak oke Tuhan juga gak pernah menghakimi Tuhan gak pernah menyalahkan kita Yang ada adalah Tuhan memberikan hikmatnya And direct us to a better way Nah dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat dari mulutnya Datang pengetahuan dan kepandai Hanya Tuhan yang bisa kasih hikmat dan kepandean untuk kita Yohanes 3 ayat 17 Tetapi hikmat yang dari atas Sekali lagi hikmat yang dari Tuhan Adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Peramah Penurut Penuh belas kasih Dan buah-buah yang baik Tidak memihaksi Tidak memihaksi Gak condemn kita Dan tidak munafik Jadi kalau sama Tuhan tuh Gak perlu jaga image Gak perlu jaim Just be ourself Mari sama-sama kita ucapkan Just be ourself Nah jadi kita semuanya tahu nih Kalau setiap kita gak suka dicuekin Kita maunya diperhatikan Disayang Yesus itu bukan cuma Tuhan kita Tetapi Yesus juga sebagai Bapak Kita yang di surga Dan dia sangat-sangat-sangat berharap Kalau kita ini adalah Anak-anak kesayangannya Dan itulah panggilan terutama Tuhan untuk kita Supaya kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan Dicuekin Tetapi tetap aja sabarnya kebangetan Sekali lagi Tuhan dicuekin tetapi tetap aja sabarnya Pokoknya kebangetan deh Nah karena Tuhan tahu Bahwa setiap manusia itu Butuh yang namanya Kenyamanan He is our comforter Waktu kita lagi sensi He is our comforter Waktu kita lagi baper He is our comforter Waktu kita mungkin lagi Mau marah Meluapkan emosi He is our comforter Dia selalu menjadi tempat Ternyaman buat kita Dan kita butuh kenyamanan Jadi apa yang bisa kita lakukan Waktu kita mau merespon kasih Tuhan Sebagai Bapak kita Bukan hanya sebagai Tuhan kita Yang pertama Trust Him Kita gak bisa dekat Kalau kita gak percaya Yang kedua Ya curhat aja Karena apa Tuhan gak pernah set kita Ketat untuk standarnya Aturannya untuk bisa Harus ngobrol sama dia Tetapi curhat aja casually Yang ketiga Kita gak perlu jaga image Just be ourselves Yes Mari sama-sama kita tutup dalam doa Oke Tuhan terima kasih Buat hari ini Kalau kami belajar Tuhan Dimana Engkau Tuhan Menjadi tempat nyaman Buat kami Kami perlu tempat Dimana kami bisa meluapkan Emosi kami Sensi kami Baper kami Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan Bukan sebagai penyelamat kami Tetapi Engkau Tuhan Sebagai Bapak kami Yang menyayangi kami Sebagai anak-anaknya Terima kasih Tuhan Buat hari ini Kami sadar Dan kami paham Kami harus percaya Tuhan Kami bisa curhat Kapan aja Kami gak perlu jaim Just be ourselves Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita ucapkan Amen So see you next week Don't miss out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax